Apakah benar Genshin Impact Plagiat Zelda Breath of the Wild? Gue bakal breakdown hampir semuanya disini. Halo ini gamers para gamer miskin. Balik lagi dengan gue, Klarus. Gamer miskin lebih miskin dari kalian di acara Berita Gamers. Dimana cari membahas game, graphic game, ataupun ngomongin tentang industri game. Ya apakah tentang game lah ya? Genshin Impact, yang dimana menjadi salah satu game yang paling menjanjikan tahun ini. Sebelum keluarnya Cyberpump. Bahkan hype-nya, mengalahkan game SAO yang baru itu. Yang dimana gue gak jadi beli karena gue enak kelihatin game-nya. Plus ya ini game gak ada cuan ya. By the way, gue udah nge-review game ini dari kapan tau. Karena gue udah dapat beta-key-nya dari MiHoYo. Yaudah, walaupun gue udah review. Tapi gue harus research lagi. Apakah benar Genshin Impact nge-plagiat Zelda Breath of the Wild? Eh bentar, kalian tau gak sih apa itu plagiat? Dasarnya dari kata plagium. Yang dimana artinya serius. Kalian jangan kaget denger artinya. Tapi artinya kidnapping a man. Dan secara teratur, artinya adalah pencurian. Mengambil materi yang udah ditulis orang lain. Dan nge-claim kalau itu milik kita. Dan ini menjadi premis gue. Yang dimana ditulis oleh Miguel Roy. Dari St. Johnson University from United States of America. Untuk contohnya, kapan sesuatu dibilang sebagai plagiarisme? Paling terkenal adalah salah satu content creator dari IGN. Nge-copy secara mentah-mentah. Review dead cells dari seorang content creator juga. Tapi bukan dari IGN. Yaitu Boomstick Gaming. Untuk di dunia game, kasus terbesar adalah Limbo of the Lost. Yang dimana dia benar-benar menggunakan aset dari game lain. Bahkan dari film lain. Dimasukkan di game itu. Dan inilah menjadi patokan gue. Untuk sebuah game bisa dibilang sebagai plagiarisme. Udah ngerti? Oke, kita langsung aja ke pembahasannya. 0. Apa itu Zelda Breath of the Wild? Mungkin banyak dari antara kalian yang gak tau apa itu Zelda Breath of the Wild. Ya, kalau gue tau karena... Gue siap-siap memain Zelda lagi abis rekaman diri ya. Zelda Breath of the Wild adalah game yang khusus untuk platform Nintendo. Lebih khususnya lagi Nintendo Switch. Dan Nintendo Wii U. Khusus untuk Wii U, ini adalah game terakhir mereka. Dirilis di tahun 2017. Bergenre Open World RPG. Dengan karakter utama bernama Ling. Oke, bukan Zelda. Dan menjadi Game of the Decade pilihan gue. Kalau misalnya kalian belum nonton kenapa Zelda Breath of the Wild itu menjadi Game of the Decade gue. Silahkan nonton di video yang ini. Nah, adventure, open world, action. Ya, posibilitas di game yang gak ada batas. Ya, pokoknya segitulah kerennya game ini ya. Satu, dunia. Di Genshin Impact kita akan dikasih cutscene yang dimana kita bisa lihat dunianya gimana luasnya, gimana bagusnya gamenya. Dan itu adalah perkenalan pertama kita ke dunia gamenya. Dan saat gue liat visualnya, yang di otak gue adalah... Ini Zelda Breath of the Wild. This is freaking jangking Zelda. Gue sampe disitu aja. Pada saat kita lari, menggunakan sistem stamina yang hampir sama dengan Zelda Breath of the Wild. Yang dimana gue juga berpikir kalau misalnya... Oke, this is Zelda. Gak cuman itu. Motion dari manjatnya itu mirip banget dengan Zelda Breath of the Wild. Tapi bedanya, kalau Zelda punya sistem kepleset, kalau misalnya lagi hujan. Dread attack dari ketinggian pun sama dengan Zelda. Apalagi yang sama, gliding system yang dimana ini yang membuat orang bilang... Kalau misalnya ini mirip banget dengan Zelda Breath of the Wild. Apalagi yang sama, mapnya. Bukan bentuknya, tapi lebih kenandain mapnya. Memang ada beberapa yang beda. Misalnya kalau misalnya di Zelda Breath of the Wild, itu ada yang pakai warna. Dan di Genshin itu gak ada. Tapi feelnya, itu benar-benar sama. Masih belum puas? Ada lagi. Untuk open map, kalian wajib ke sebuah patung. Sama ini persis banget kayak Zelda. Tapi kalau Zelda, kita harus manjat dulu. Ada lagi. Woyo Adala. Kalau misalnya kalian kehabisan stamina waktu lagi gliding atau lagi berenang. Kalian akan drop jatuh. Atau tenggelam. Setelah dari exploring, kita ke monsternya. Dua. Monster. Oke, ini gue bingung gue harus mulai dari mana. Kita mulai dari Hiry... Hiry Cruz? Hiry Cruz, ya itulah namanya susah banget nyebutnya. Di Zelda itu mirip banget dengan Hobgoblin. Slime. Di Genshin Impact itu ada monster slime. Mirip banget dengan Chuchu. Yang sebenarnya nih, versi upgrade-nya dari Pori. Match. Mirip banget dengan Wizrop di Zelda. Fatui. Itu mirip banget dengan Gia. Ruin Guardian. Gue keinget banget sama Guardian di Zelda Breath of the Wild. Yang berbeda di game ini, banyak mini boss. Yang dimana mini bossnya tuh memang benar-benar beda. Dari Zelda Breath of the Wild sama Genshin Impact itu benar-benar beda. Jadi ya, untuk monsternya sampai situ doang. Yang bisa gue recall, oke? Tiga. Kota. Setiap kota di Zelda itu pasti ada yang namanya Champion. Dan setiap Champion ini punya background story dengan Zelda maupun Link. Kalau misalnya kalian udah tau cerita Genshin. Setiap kota punya Dewa atau Tuhan dan Naganya. Loh, sama dengan apa? Tuhan bisa disamakan dengan Champion. Dan Naganya itu disamakan dengan Divine Beast. Tapi gak ada Beast-Beastnya. Itu semua make bar. Bodoh lah Zelda. Yang dimana Divine Beast ini dikontrol oleh Champion. Dan Naga itu pasti jadi teman. Dan bisa dikontrol oleh Tuhan ataupun Dewa di Genshin Impact. Tapi kalau misalnya untuk kotanya jauh banget. Gue lebih suka kota-kota di Genshin daripada di Zelda. Walaupun ya mereka, Zelda kan dari post-apokalip ya. Jadi ya wajar aja kayak gitu bentuknya. Empat. Shrine. Di Zelda Breath of the Wild kita harus banyak banget masuk ke Shrine. Yang dimana Shrine itu banyak teka-tekinya. Dan di Genshin kita punya domain. Yang dimana domainnya juga ada yang punya teka-teki. Tapi tujuannya beda. Kalau yang satu bonus kunci. Kalau yang satu bonusnya Orb. Yang dimana Orbnya itu bisa untuk upgrade stamina atau upgrade Max Hell. Speaking of Max Hell. Di game ini beda. Kalau misalnya di game Zelda itu Max Hellnya pake yang Heart-Heart itu. Tapi kalau di Genshin Impact kita pake Max Hell per karakter di party kita. Lima. Kulus. Kulus di Genshin Impact ada dua. Baru ada dua. Animokulus dan Geokulus. Yang dimana fungsinya untuk leveling up statu. Plus nambahin stamina kita. Yang jadi mirip adalah dimana kita harus ngumpulin Orb atau Kulus. Yaitu ke Goddess Tattoo. Yang dimana nanti ditanya kalian mau naikin stamina atau naikin Hell. Kalau di Zelda. Tapi kalau di Genshin kalian gak ada dikasih pilihan. Posisi Kulusnya itu kesebar di seluruh penjuru map. Sama kayak apa? Konsepnya sama kayak Koroxid. Itu disebar di map. Walaupun sedikit beda. Tapi gue ngerasa kayak misalnya Geokulus atau Animokulus ini benar-benar ngambil konsep dari Koroxid. Enam. Combat System. Di awal gue udah mentioning masalah jump attack. Nah sekarang gue bakal mentioning masalah charge attack. Pada saat kita pakai panah. Itu charge attack-nya sama banget. Tapi kalau masalah start lari. Berhenti dari lari. Setelah selesai nge-hit. Terus misalnya kita ngeletak pedang kan. Di punggung kita. Itu mirip. Dengan satu game. Yang dimana itu bukan Zelda Breath of the Wild. Yang bernama. Nier Automata. Tujuh. Kesimpulan. Gue mau reka lagi bagaimana sebuah plagiarisme itu terjadi. Plagiarisme terjadi. Kalau misalnya lu benar-benar menggunakan aset dari game lain. Lu masukin ke game lu sendiri. Itu baru namanya plagiarisme. Tapi. Dari tadi yang gue bilang apa. Mirip. Jadi gue gak bisa bilang. Ini ada plagiar dari Zelda Breath of the Wild. Kalau misalnya kayak gitu. Kalian masih ingat dengan namanya Temtem. Yang dimana mereka benar-benar meniru konsep Pokemon. Sama dengan game ini. Benar-benar meniru Zelda. Ingat. Me. Mi. Ru. Yang dimana mereka membutuhkan konsep amati tiru modifikasi. Konsep meniru itu sebenarnya udah sedikit wajar. Ya. Tapi ada sih beberapa yang dituntut sampai ke meja hukum. Kayak Fortnite. Ya. Mereka dituntut. Gue sendiri masih kesal dengan John William. Kalau misalnya dia pakai beberapa musik klasik. Contohnya yang paling kentara adalah. Ride of the Spring. Tapi sampai sekarang gak ada tuh dia dijatuhi sanksi. Atau dia dihujat. Ya. Kecuali orang-orang yang tau doang. Ya. Mungkin gak ngujat. Paling cepat. Ah. Itu niru. Atau dengan Ariana Grande yang dia bener-bener ngambil. Dari Favorit Things. Itu lagu jazz. Atau Maroon 5 dengan Pecel Bell. Canon Indie. Mereka memang menggunakan dasar dari itu. Dan mereka lihat. Oh ini bagus. Dan gue modifikasiin jadi versi gue yang lebih bagus. Berbeda dengan Lost in Limbo. Yang benar-benar. Wah itu caur sih. Itu caur sih Lost in Limbo. Sumpah. Jadi Genshin Impact ini cuma gue bisa bilang mirip. Jadi gimana? Apalagi ya. Enggak menurut gue. Meniru. Jelas dan iya dan terinspirasi. Boleh gak gue kesal sama game yang meniru? Boleh-boleh aja. Dan itu lumrah. Dan boleh gak? Gue tetap suka gamenya. Walaupun jelas-jelas dia meniru. Zelda Breath of the Wild. Boleh. Jadi sekian dulu. Kalau misalnya kalian ada lagi nampak yang mirunya tuh apalagi gitu. Yang gue gak mention. Silahkan komen di bawah. Dan ya. Makasih udah nonton. Jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian. Kalau misalnya. Meng ini plege. Meng ini plege. Wuff. Dan ya kalau misalnya kalian suka video ini. Like video ini. Dan ya makasih udah nonton. Jangan lupa subscribe channel CleanseOnLife. Kena live stream disana. Kadang ya. Dan follow IG gue di Farus Daniskin. Yang terpenting untuk kita semua. Stay clean. Dan. Ember itu gak guna. Jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman.